Ada gap di sini, jadi kita dari kecil tuh kita diajarin nih buat hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, lalu tidur berkualitas, makan banyak proteinnya, dan seterusnya. Jadi kita udah tahu ilmu-ilmu dasar tentang kesehatan, lalu ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Nah seharusnya sisi keuangan juga seperti itu, kita seharusnya punya prinsip-prinsip dasar, pengetahuan dasar tentang keuangan. Nah ketika kita sakit, kita datang ke financial advisor gitu. Nah namun sayangnya hal ini yang nggak terjadi gitu. Jadi menurut saya sih harusnya yang datang ke financial advisor tuh orang yang susah secara finansial, yang masih struggling secara finansial, bukan orang yang sudah berkecukupan gitu. Nah tetapi buru-buru orang yang masih struggling sama finance itu, buru-buru mau ke financial advisor, pengetahuan dasar tentang financial pun mereka nggak punya gitu. Jadi di sini sih saya merasa blessing ya ketika saya tuh, walaupun saya nggak punya latar pendidikan ekonomi gitu, saya masih bisa mendapatkan ilmu finansial itu gitu. Jadi identiknya kedokteran dengan keuangan, itu latar dari topik ini ya, gitu ceritanya. Nah sebelumnya saya tuh udah nyebar nih di questionnaire ya, nah ini sebenarnya nggak semuanya ngisi gitu, tapi di sini dari yang hadir gitu, beberapa yang udah ngisi, ya rata-rata tersebar merata sih. Ada yang buta, tahu dasar banget, ada yang sosol lah ya, ada yang lumayan moderate, nah ini nggak ada yang bilang merasa jago secara hal finansial gitu. Jadi mungkin ini karena beragam gitu, dan rata-rata proporsinya dekat lah ya, jadi akan dicoba semua aspek dari yang buta sampai yang kita bahas sedikit mengenai yang moderate gitu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Oktarena, latar belakangnya adalah structural engineer, jadi latar belakang saya adalah teknik sipil. Saya sama sekali tidak mempunyai latar belakang pendidikan finansial gitu, namun saya sangat antusias sama finansial, karena saya tuh punya mimpi yang banyak nih, dan saya merasa saya harus stabil secara finansial untuk mewujudkan mimpi saya gitu. Makanya saya sangat antusias dengan ilmu finansial gitu. Nah, lalu saya tuh skincare antusias, karena saya merasa skincare itu bentuk investasi yang berbeda. Jadi menurut saya skincare itu adalah investasi gitu. Saya sangat suka hal-hal yang berbau skincare. Nah, selanjutnya saya juga essential oil antusias, karena essential oil bisa mendukung skincare saya, terlebih dia juga natural ya, maksudnya tidak bahan-bahan berbahaya gitu. Jadi, saya bisa mereplace barang-barang berbahaya dengan hal yang natural, dan juga bisa men-support emosi saya begitu. Nah, sebelumnya ini presentasi ini disiapkan hanya untuk peserta hari ini, tidak diperkenalkan, membagi, mencetak, dan mendistribusikan tanpa izin penulis. Selanjutnya ini disclaimer juga, jadi ini adalah perjalanan finansialku. Saya sama sekali tidak mempunyai latar belakang ekonomi dan finansial di pendidikan formal. Saya tidak mendapat pengetahuan finansial hingga SMA. SMA pun satu pelajaran tentang ekonomi gitu, tapi itu sangat general kan. Nah, namun ketika saya masuk kuliah tuh, entah kenapa saya itu sangat interes, saya sudah sadar kalau finansial itu penting gitu. Nah, makanya waktu itu saya gabung ke dua unit mahasiswa, yang pertama adalah kelompok studi ekonomi pasar modal ITB, dan yang kedua adalah unit kooperasi gitu. Nah, di unit kooperasi kebetulan saya juga menjadi, saya masuk ke Departemen Keuangan dan pernah juga jadi Maganger of the Year. Lalu, ya itu adalah, jadi saya mempunyai komunitas itu, saya mau menyoroti kalau komunitas itu sangat penting untuk mengembangkan kita gitu. Nah, di situ saya tuh belajar ekonomi mikro, makro, lalu saham itu sendiri, lalu di kooperasi menjalankan toko dan juga kantin, dan itu bikin laporan keuangan juga gitu. Jadi, sebenarnya saya tuh dapat ilmunya tuh finansial, cuma saya tuh merasa, saya tuh nggak benar-benar merasapi dan mengemalkan gitu. Karena meskipun saya belajar saham, saya nggak langsung masuk tuh ceritanya, langsung investasi gitu nggak, tetapi saya mendapatkan akses ilmu ekonomi itu gitu. Nah, lalu, saya lulus tuh, saya lulus, nah, dari saya lulus sampai, saya kerja, saya udah nggak punya komunitas lagi, jadi saya fokus ke teknisi bil, ceritanya. Jadi, saya sempat lupa tuh, teori-teori tuh saya sempat lupa. Hingga akhirnya, saya selama tiga tahun tuh, saya benar-benar kayak udah nggak cari tahu lagi gitu. Nah, lalu, setelah saya masuk kerja tuh, orang yang pertama mendiskusi tentang ekonomi, mungkin di sini ada mungkin kak Naomi ya, jadi waktu itu, saya, waktu saya cerita sama kak Naomi, mungkin itu mengomongin deposito, lalu obligasi, dan seterusnya lah ya gitu, tapi itu nggak sering gitu, cuma sekali dua kali gitu. Lalu, abis itu, saya bertemu teman lagi, namanya mungkin kalau di sini ada, David Christian, waktu itu, saya sering berdiskusi gitu, nah, hal-hal itulah yang akhirnya men-trigger saya untuk membuka kembali tuh, apa, tentang prinsip-prinsip finansial saya gitu, jadi, mulai lagi saya baca lagi, Robert Kiyosaki, dan seterusnya gitu, jadi, mulai saya dalami lagi lah, dan akhirnya saya praktekan gitu, jadi, ceritanya kayak gitu tuh, gitu, oke, jadi, nah, menurut saya sih yang pertama yang harus dilakukan ya, buat merencarakan finansial itu, yang pertama adalah, dapatkan grand Y-nya gitu, kenapa sih teman-teman mau, mengatur finance teman-teman gitu, dan menurut saya, Y-nya itu harus cukup kuat, jangan cuma, apa ya, retoris yang ngambang gitu, misalkan, ya, saya sebenarnya jalan-jalan aja, tapi setidaknya tabungan ada, setidaknya di atas infrasi, dan cuma datar-datar gitu, menurut saya harus lebih, lebih besar Y-nya teman-teman, seperti, misalkan, saya ini hidup sendiri, ada atau tidak ada suami, saya bisa menghidupi sendiri, dan menghidupi anak saya sendiri, misalkan, atau saya ini, saya ini penghasilan udah banyak, tetapi, dua tahun lagi, orang tua saya mau pensiun, saya mau support, kedua orang tua saya, pokoknya harus grand Y-nya harus cukup kuat, sehingga, teman-teman tuh, mendapat tujuan yang sangat jelas, gitu, itu yang pertama sih, saran dari saya, temukan grand yang, benar-benar menggugah teman-teman, untuk, mengatur finansial teman-teman, nah, sekarang, tahukah kalian, kalau setiap struktur, ini karena, bergurusnya teknisi, kalau setiap struktur, itu punya fondasi yang sangat kuat, jadi, ini misalkan ada jembatan, sepanjang 198 meter, fondasinya luar biasa, luar biasa, luar biasa besar, jadi kita soroti ya, satu fondasi, ini ada 18 pile, ini namanya pile, memanjang ke bawah, dan satu pile ini, diameternya 1,8, ada 18, dan sedalam 45 meter, lalu, ukurannya 20 meter, dan ukuran ke sana 12 meter, jadi benar-benar, sangat besar fondasi itu, jadi struktur yang kuat, didasari oleh fondasi yang sangatlah kuat, nah, dari sini, dari sini apa, dari sini, saya sarankan, setelah teman-teman tahu, grand why, teman-teman, perkuat fondasi, teman-teman, karena makin kita berjaya, makin kita tinggi, kalau fondasinya nggak kuat, ya kita akan runtuh juga, jadi, konsepnya adalah perkuat fondasi, teman-teman, gitu, nah, lalu, ini saya coba bikin tangga, tangga finansial, jadi ini sebenarnya bukan teori mana-mana, jadi saya cuma mikir-mikir, oh kira-kira itu ada enam tangga, ini secara finansial, gitu ya, jadi ini saya derive sendiri, gitu, ada enam tangga, apakah itu, ini murni pemikiran saya, yang pertama, yang pertama, dari yang pertama, dari yang pertama, basis analisis itu pasti adalah data, jadi, yang pertama kali adalah ciptakan kebiasaan baik, ciptakan kebiasaan baik, apa itu, kita harus disiplin, mencatat, pemasukan dan pengeluaran, jadi, semua pemasukan dan pengeluaran, kita catat nih, bahkan, ngangkot 3.000 aja catat tuh, jadi sekecil apapun dicatat, gitu, ini misalkan, biaya isi OVO, 1.000, ini saya catat, gitu ya, nah mungkin, ada teman-teman yang ini udah sangat biasa, tapi ada teman-teman juga yang belum start, untuk yang belum start, mungkin ini sesuatu yang, apa ya, sulit dan males, gitu mungkin ya, tapi lama-lama, setelah menjadi kebiasaan, ini sangat mudah, gitu, apalagi sekarang ini WFH, ketika WFH itu, kita men-track pengeluaran dan memasukkan, itu lebih mudah daripada kita, men-track cash flow di dompet kita, gitu, kenapa? karena sebenarnya semuanya udah tercatat, kita tinggal lihat di story, jadi sangat mudah sebenarnya di WFH ini, gitu, nah, jadi, dari pengeluaran ini, nanti akan keringkas di bulanan, jadi, ini cash flow-nya, nanti keringkas di sini, gitu, jadi ini pengeluaran ini dimasukin di sini, nanti akan keringkas di bulanan, nanti ini adalah balance akhir lah ya, jadi, jadi akhirnya gitu, ini kalau kita klik, akan menjadi seperti ini, jadi di sini tuh, ini saya tutup, ya saya tutup ya angkanya, jadi saya tuh punya pos-pos kayak gini, gitu, ada cash pun saya catat, gitu ya, deposito saya catat, gitu, nah, nanti ini ada tunai awal, ini misalkan bulan Maret, gitu, Maret 2020, nah, nanti pengeluaran di sini tuh, hasil dari ringkasan bulanan ini, ya, nah, terus nanti tunai tersisanya kelihatan, gitu, nanti di sini fungsi kontrolnya di sini, jadi tabungan saya bener nggak angkanya segini, 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 gitu, soalnya nanti ada pemasukan gue ke bagian sini, nah, jadi, kita kan kebiasaan baik, ini yang pertama lah ya, ini adalah level pertama nih, kalau misalkan teman-teman belum melakukan ini, berarti teman-teman ada di level satu, gitu, nah, misalkan udah nih, udah ya, udah, udah, udah menciptakan kebiasaan baik, jadi, di sini tuh, kita itu selain dapet income statement, dapet juga cash flow, sebenarnya, cash flow, cash flow, gitu, nah, habis itu, setelah itu, masuk ke tangga nomor dua, tangga nomor dua itu adalah pastikan, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, nah, biasanya sih teman-teman udah sih, sebenarnya, biasanya, walaupun dikit, biasanya udah lah ya, jadi, biasanya tuh level dua itu udah sebenarnya, nah, dari udah ini, bisa masuk ke level tiga, yaitu melakukan optimasi, perbanyak pendapatan, kurangi pengeluaran, gitu, jadi kita optimasi, nah, dari dua opsi ini, saya lebih suka, memperbanyak pendapatan, karena, yaitu lebih melatih kreativitas kita, dan kita jadi, ya, taraf hidup kita bisa naik, sebenarnya gitu sih, jadi ini prioritas pertama, tapi, ini juga bisa dilakukan, tetap dilakukan, gitu, nah, make another source of income, jadi, ciptakan arus keuangan, arus pendapatan baru, nah, ini, dari teori, secara garis belas, ada garis besar, ada tujuh, pemasukan sebenarnya, ada yang earn income, profit income, interest income, royalty income, dividend income, rental income, capital gains, gitu, nah, teman-teman dari sini, ada yang, misalkan, udah bergabung ke, yang living, yang bisnisnya, misalkan, itu kan, menurut saya sih, teman-teman itu, menambah earn income, sama profit income, gitu, nah, misalkan, teman-teman yang udah dosen, gitu, bikin buku, bikin hak cipta, menurut saya, menambah royalty income, lalu, teman-teman yang udah punya, bisnis kos-kosan, misalkan, menambah rental income, dan seterusnya lah ya, interest itu, kalau, pinjemin uang, lalu dapat bunga, lalu dividend, kalau, teman-teman udah mulai, punya kepemilikan perusahaan, dan seterusnya, capital gains juga, gitu, tuh, jadi, saya sih, prefer, maksimalkan dulu ini, karena ini menambah kreativitas kita, jadi, kayak misalkan, oh iya, jadi dosen, kita bikin, apa, ria cipta, kita bikin buku, dan seterusnya, jadi, itu kan sebenarnya, mengeksplore kreativitas kita, jadi, saya lebih positif hal itu, gitu, nah, sekarang langsung ada percaya nih, penghasilan saya bertambah, bahkan dua kali lipat, tetapi, persen yang saya tahu, kok sama aja ya, kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya kira-kira? Nah, sebenarnya alasannya itu ada beberapa, yang pertama, penghasilan meningkat, itu akan disertai pajak yang meningkat, itu pertama, yang kedua, uang itu memperjelas kekurangan, kelemahan manusiawi kita, jadi, kalau kita punya, pola menghabiskan apa, yang diperoleh, ya, uang itu sebenarnya hanya memperjelas kita, gitu, jadi, otomatis, bahkan, bahkan uang itu memperjelas, hal yang tidak kita ketahui, tanpa kita sadari, gitu, jadi, ya, mempoint out itu, gitu, ternyata, oh, ternyata pola kita itu memang menghabiskan apa yang kita peroleh, gitu. Nah, yang ketiga, kita itu selalu punya kemampuan untuk menghasilkan uang, itu ada di pendidikan, pendidikan, apa, pendidikan formal kita, ya, jadi, kalau misalkan, saya sebagai teknisi pil, gitu, saya sangat mampu menghasilkan uang, dari pendidikan formal itu, namun, jika tidak punya kecerdasan finansial, ya, itu, jadi, kurang, BSE, orang-orang, kurang punya kecerdasan finansialnya, untuk, untuk memanage uang itu, gitu, makanya, hasil-hasilnya, ya, savingnya tetap sama, gitu, jadi, sebenarnya ada alasan ini, sih, kecerdasan untuk menghasilkan uang, ada, namun, kecerdasan untuk mengatur uang itu, tidak ada, gitu, jadi, jangan bingung, ketika teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini terjadi, ya, nah, lalu, ini kan dua aspek, ya, memperbesar income, mengurangi expense, nah, sebenarnya, bisa juga mengurangi expense, tapi expense yang menurut saya, sih, yang tidak produktif, ya, jadi, misalkan, nongki-nongki cantik, gitu, itu, menghabiskan uang, tuh, kan, sekali, ke mal di Jakarta, 200 itu sudah sangat ngirip, ya, 200 itu, pasti lebih dari 200, selalu penggunaan credit card yang tanpa disadari, gitu, lalu expensive partner, jadi, kalau high maintenance partner, biasanya juga, sama pola yang suka party, gitu, itu juga, menurut saya, ini, sektor ini tidak produktif, dan sebaiknya dikurangi, kalau misalkan, ada expenses, tapi lebih ke produktif, seperti apa, ya, seperti, bahkan, utang untuk diputar, dan sebagainya, itu menurut saya sih, enggak apa, tapi yang kurang produktif, seperti ini, sebaiknya sih dikatkan, nah, ini, sekali makan, kalau, misalkan, kita nongkrong tiap hari, pasti expensesnya luar biasa besar, gitu, jadi, saran saya sih, cut yang tidak produktif, gitu, nah, lalu, gimana dengan, saya nih, saya mau sharing aja nih, dari hasil track record gitu, ternyata, pengeluaran saya, ini dari 100% pengeluaran, itu tempat tinggal yang terbesar lah, ya, 23, habis itu, rimang nih, antara, IR, makan, belanja, gitu, lalu saya punya, pos juga buat self-development, ini tuh, biasanya kalau saya beli buku, lalu e-book, daftar webinar, terus, apa ya, ya, less, misalkan gitu, jadi ini self-development, gitu, lalu transport, itu kecil, gitu ya, nah, ini ceritanya itu, saya nggak terlalu ngirit, sebenarnya, jadi ini biasa-biasa aja, jadi ini kayak, naturally lah ya, naturally, karena saya itu masih setengah, masak, setengah, food gitu, jadi kalau, ini, food-nya sebenarnya saya iritin, sebenarnya bisa gitu, saya ceritain ini, naturally nih, naturally, terjadilah proporsi seperti ini, nah, hal inilah yang akan mendasari, policy kita dalam mengatur ke depan, sebenarnya ini sih, jadi kita lebih ke bercermin dulu nih, gitu kan, menguatkan fondasi tadi itu kan, salah satunya itu ya, bercermin, tentukan why, bercermin, dan seterusnya, nah, ini tuh ada 100% kue pengeluaranku, ini tuh, adalah 46% dari pendapatan aku, oke, jadi, ternyata ini tuh 46% nih, gitu ya, nah, dari pengeluaran 46%, ketika saya mengeluarkan 10% amal, karena, di, katolik, itu kan, ya, sepersepuluh lah ya, kita harus beramal, seharusnya nih, naturally, saya tuh bisa save 44% per bulan, gitu, jadi ini secara aktual, dan naturally ya, tanpa, sebenarnya tanpa terlalu ngirit sebenarnya, nah, sekarang pertanyaannya, oh, berarti saya potensial nih, nge-save 44%, gitu ya, nah, si 44% itu, masuk, tingkat nomor 4, kita melakukan optimalisasi saving, ini masih, termasuk yang memperkuat fondasi, bagaimana aku, harus aku apakan, si 44% itu, jadi, ini ada piramida perencanaan keuangan, sumbernya finansialku.com, gini ya, katanya untuk faktor keamanan, itu tuh, kita harus punya, yang pertama sih, dana darurat, lalu asuransi, lalu untuk kenyamanan, itu investasi dan dana pensiun, lalu tingkat setelahnya lagi, ada distribusi kekayaan, itu, kita mau mengwarisin berapa, buat anak cucu kita, gitu ya, jadi, ini katanya piramidanya kayak gini nih, nah, asuransi sendiri, sebenarnya ada kesehatan, penyakit kredit, sama jiwa, gitu ya, nah, si 44% ini, menurut saya, pertama kali tabung dulu, harusnya kita punya dana darurat, kita tabung dulu di sini, sama kita punya asuransi kesehatan, minimal, ini, asuransi kesehatan, walaupun sebenarnya asuransi ada penyakit kritis, ada jiwa lah ya, mungkin ini kalau yang udah punya, udah keluar, berkeluarga, dan punya, dan menjadi tulang punggung, mungkin baiknya punya asuransi jiwa, tapi mungkin yang masih single, dan seterusnya, setidaknya punya kesehatan lah ya, karena ini probabilitasnya lebih sering, kalau kita sakit, lebih sering terjadi, kalau kita, ini kan probabilitasnya makin mengecil ya, jadi minimal punya inilah, gitu, jadi, fondasi, ini termasuk fondasi juga, setidaknya punya asuransi kesehatan, dan juga dana darurat, berapakah sebaiknya dana darurat yang teman-teman punya, itu setidaknya 6 kali pengeluaran, dikali, ini, ada tanggungan atau enggak, jadi kalau teman-teman masih single, bisa 6 kali pengeluaran per bulan, kalau teman-teman punya tanggungan, tanggungan itu bisa anak, bisa orang tua, gitu, itu berarti ya, jadi 6 kali 2 ya, kalau tanggungannya 1, kalau tanggungannya 3, ya 6 kali, apa, tanggungannya 3, 4, berarti ya, kalau tanggungannya 2, 6 kali 3, gitu, jadi pengalinya gitu, pengeluaran bulanan, gitu, nah, jadi, kalau misalkan belum punya, tanggung dulu ke sini, gitu, nah, kebetulan sih, saya sudah punya ya, jadi, maksudnya, secara, secara saving, itu sudah ada, itu dana darurat sebenarnya, jadi, ketika ini sudah punya, dana ini sudah punya, kita bisa masuk ke tangga berikutnya, sebenarnya, tangga yang ini nih, kita bisa masuk ke tangga setelahnya, sebenarnya, nah, kebetulan, dana darurat ini, sudah ada nih, misalkan, sudah ada 6 kali pengeluaran, pengeluaran ya, nah, harusnya, dana darurat ini, di save di mana, gitu, konsep dana darurat ini, adalah bisa ditarik sewaktu-waktu, jadi, taruh di instrumen yang aman dan liquid, namun, ketika 100 persen dimasukin ke tabungan, itu sebenarnya sangat sayang, sebaiknya 50 persen kasih ketabungan, karena dia, sangat aman dan sangat liquid, nah, 50 persen lagi, bisa teman-teman kasih di, apa, instrumen yang, tetap aman, dan tetap liquid, namun, ya, paling, tidak bisa ditarik di, weekend, gitu, misalkan, jadi, reksanenderal pasar uang, deposito yang tenor rendah, dan seterusnya, targetnya, setidaknya adalah kalahkan inflasi di sini, gitu, jadi, teman-teman punya optimasi dana darurat, enggak semuanya 100 persen ditaruh di tabungan, tetapi, ketika ada apa-apa, tetap punya, gitu, kalau misalkan sakit di hari minggu, itu masih ada uang, gitu, gitu ya, maksudnya, nah, habis itu, udah ya, berarti itu konsep dana darurat, lalu, asuransi dada, kita masuk nih, tangga kelima, jadi tadi ada 6 tangga, ya, yang di sini ada 6 tangga, ya, ini menurut saya sih, menurut saya ada 6 tangga, ini bukan dari teori mana-mana, jadi kayak, kayak bikin grid-nya aja sendiri, lalu kita udah masuk nih, ke tangga nomor 5, dana darurat dah punya ya, udah dioptimasi juga nih, 50 persen ke tabungan, 50 persen ke instrumen yang lebih, apa ya, lebih, return-nya lebih besar, tapi tetap sangat aman, gitu, gitu, nah, lalu asuransi juga dah punya, kan, ini dah punya semua, si 44 persen ini, berarti bisa kita, kita, ini ke investasi, makanya, ada level nomor 5, yaitu investasi, nah, investasi kok ada banyak, ada deposit, obligasi, reksadana, saham, emas, dolar, bahkan reksadana ada banyak ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan juga reksadana indeks, jadi banyak banget sebenarnya, produk-produk investasi, nah, harus yang mana sih, nah, setiap orang itu jawabannya berbeda, investasi yang tepat untuk setiap orang itu berbeda, tergantung return, dan juga profil resiko dari orang-orang itu sendiri, jadi, return ini berhubungan sama tujuan teman-teman, tujuan teman-teman, jadi, tentukan tujuan, tadi kan udah tahu ya tujuannya, lalu, butuh return berapa untuk mencapai tujuan itu, lalu sesuaikan dengan profil resiko, jadi, misalkan, kalau returnnya harus 30%, gitu, tapi, tapi, turun 1%, udah gak bisa tidur, ya itu kan gak sehat juga ya, jadi, baiknya, sesuai lah, diatur, bisa teman-teman atur, berdasarkan return yang berhubungan dengan tujuan, dan juga profil resiko teman-teman. Nah, ini menurut saya, apa ya, ini juga tangga menurut saya, jadi, biasanya sih, orang-orang tuh pasti punya, resiko dana pasar uang, dolar, sama emas, itu buat, apa, buat, biasanya, punya ini sama ini, misalkan, itu buat, profil resiko paling rendah, dan itu saya dulu, jadi, saya start investasi itu dari yang paling rendah, jadi, saya, awal-awal tuh, hanya mengkombinasikan ini sama ini, gitu. Nah, profil resiko itu bisa meningkat seiring pengetahuan kita, gitu ya. Nah, ada juga orang yang mengkombinasikan, ini, RDPU, dolar emas, dengan, RDPT, obligasi. Lalu, ada juga teman-teman yang mengkombinasikan ini, lalu, properti, resiko dana capuran, saham, P2P lending, sama saham ini. Jadi, ini kombinasinya bisa, satu, lalu ini bisa dua, ini bisa tiga, gitu. Nah, jadi, kenapa ini tuh, suka dipegang, karena ini tuh, kayak resiko dana pasar uang tuh, bisa dibilang, nggak, nggak, apa, nggak rugi sih, nggak pasti nggak rugi, gitu. Bisa dibilang, hampir pasti tidak rugi. Nah, jangan salah teman-teman, kalau dolar sama emas, itu bisa turun, cuma, memang lebih stabil, ketika, market tidak stabil, Maka orang-orang tuh, suka menjadikan ini, sebagai baseline lah ya. Gitu. Oke, sekarang kita, tapi kes nih, bantu Vivian meraih impiannya. kita share ya, selagi. Misalkan, Vivian tiga tahun lagi ingin menikah, ingin punya rumah satu miliar, ingin punya mobil, tiga ratus juta, tiga ratus juta, gitu. Tiga tahun lagi, misalnya. Berarti kan kebutuhan dana sekian. Nah, misalkan ceritanya, Vivian sudah punya calon, sehingga, ya, kebutuhan dananya, ini, dibagi dua ya, 750 juta. Nah, dari 750 juta ini, dibagi dua, dan ini misalkan tiga tahun lagi ya, Vivian ingin menikah tiga tahun lagi. Lalu ini, inflasi per tahun, ini harus kita sesuaikan. Sebenarnya ini, jangan inflasi saja, sesuaikan juga dengan, inflasi rumah, gitu. Inflasi harga mobil, gitu. Dan juga, ya, rate kenaikan harga nikah, gitu. Maksudnya, jadi ini harusnya disesuaikan datanya, gitu. Misalkan, tiga persen, misalkan ya. Tapi, walaupun, biasanya, properti itu tinggi sih, bisa jadi sepuluh persen, gitu ya. Nah, berarti kan, gak tahu lagi, kita kan butuhnya, 750 juta. Terus, misalkan, uang yang Vivian miliki sekarang, 300 juta. 750 juta ini adalah, recent value sekarang. Tiga tahun lagi, 750 juta ini, pasti akan naik, seiring berdasarkan ini, apa, kenaikan harga dan juga inflasi. Sehingga, tiga tahun lagi, Vivian harus mempunyai, sekitar 1 miliar, gitu. Nah, sehingga, gimana caranya, 1 miliar itu, Vivian dapatkan selama 3 tahun. Misalkan, Vivian bisa investasi, setiap bulan, 7 juta, atau mungkin, kalau mau, kita pesimisiin, misalnya, 5 juta. Gitu. Nah, ini, secara 3 tahun, gitu, coba kita lihat, oh, ternyata, Vivian harus, tidaknya, ini kan, ini deket, ini ya, tidaknya, Vivian harus investasi, produk yang, return-nya 30 persen, gitu. gitu. Kalau misalkan, ya, ini, ini berarti Vivian harus masuk ke saham, gitu. Nah, kalau misalkan Vivian bisa save, untuk investasi, 7 juta. Ini, coba kita turunin, 15 persen, apakah masih bisa, ya? Oh, masih belum, ya. Jadi, kayaknya harus 20. Ya, dikit lagi, ya. Berarti harus kisaran 20 lebih, ya. Ini bisa, Vivian bisa masuk ke reksadana saham, saham, dan juga peer-to-peer lending yang 20, gitu. Atau mungkin, apalagi, ya, yang bisa, mungkin sebenarnya, sebenarnya itu, yang urgent, misalkan, nikah dulu, misalkan. Nikah sama mobil, eh, nikah sama rumah, misalkan. Mobil ini sebenarnya belum urgent, misalkan. Nah, ini, misalkan kita, Vivian investasi 10 persen, ya, kurang sedikit, ya, 12 persen. Ya, kira-kira, berarti, Vivian bisa menikah, dan membeli rumah, dengan investasi 3 tahun, per bulannya Vivian nge-save 7 juta, sama 300 ini dimasukin ke investasi, Nah, ini dimasukin ke reksadana pendapatan tetap, atau reksadana indeks, juga bisa, yang, intinya produk yang punya return 12 persen, gitu. Jadi, strategi buat mencapai impian, gitu. Jadi, sekali lagi, yang namanya investasi, tiap orang berbeda, sesuaikan dengan tujuan, tujuan ini, ujung-ujungnya ke return, gitu. Jadi, nanti setelah tahu butuh return berapa, kita tuh tahu nih, baiknya investasi di mana, gitu. Kita cari tahu nih, return-nya RDBU, biasanya cuma 4 persen sih, lalu pendapatan tetap, mungkin 7 persen lah ya, obligasi juga, deposito, mungkin sekarang 5 persen, gitu ya, properti tanah, nah ini kurang, ini ya, terus habis itu, saya kurang tahu ya, properti tanah, tapi, ya, menurut saya sih, dari properti tanah, sampai saham ini, sampai bisnis, sebenarnya, saham itu identik dengan dating sih. Jadi, keterpahamannya seperti kita dating, Kalau properti tanah itu seperti kita udah tunangan, jadi, komitmennya ada lebih tinggi sih, kalau mau bisnis ke properti tanah. Lalu, kalau mau bisnis, benar-benar bikin bisnis, itu kayak menikah, komitmennya harus lebih tinggi, gitu sih, jadi ada pertimbangan itu juga ya. Itu, jadi, begitu cara, menyusun, meraih impian, jadi, bantu Vivian meraih impiannya, gitu. Nah, ini terakhir, karena investasi, katanya Warren Buffett, risk come from not knowing what you are doing, jadi sebenarnya sih, kita bisa meminimalkan resiko ketika kita tahu semuanya, gitu. Jadi, sebenarnya sama halnya ketika kita mau tanda tangan kontrak, ketika kita nggak baca secara jelas, ya kita beresiko tuh, jangan-jangan kita tanda tangan nggak bener nih, gitu. Lalu, di situ sama juga, jadi ketika teman-teman mau investasi, pelajari dulu satu-satu nih, apa itu, RDPU, dolar emas, gitu kan, nanti meningkat belajar, apa itu deposito, meningkat lagi, apa itu obligasi, dan seterusnya, gitu. Gitu. Nah, kan, dari 1 sampai 5 ini ya, ini kan sebenarnya kondisi aktual, jadi sebenarnya tuh, tanpa saya rekayasa, gitu, tanpa saya irit-iritin, tanpa saya optimalisasi, sebenarnya gitu, itu kayak gitu tuh. Ternyata saya punya potensi saving 44% per bulan, gitu. Nah, setelah kita tahu kondisi kita, setelah kita udah berkaca ke kondisi kita, ubah nih mindset-nya, invest dulu, baru spend later, jadi minimal langsung pisahin 45%, lah, langsung aja investin aja, tanpa ragu-ragu, karena sebenarnya kita tuh secara natural, itu bisa men-save 44% sebulan, gitu. Sisanya, baru kita bayar-bayarin, gitu. Nah, gimana caranya, harus cukup-cukupin orang, kita secara natural sebenarnya bisa 44%, ya biasanya kita akan lebih kreatif juga, pokoknya, gimana caranya, tetap, tetap, bil-bil gitu, misalkan punya bil-bil ya, tetap jalan, tetap oke gitu, invest juga tetap jalan, jadi, ubah mindset-nya, invest dulu, baru spend later. Yang tadi itu, analisis kondisi awal dulu, jangan, jangan mikirnya, spend dulu, baru invest, gitu maksudnya. Nah, ini adalah tangga tertinggi menurut saya. Tangga tertinggi adalah, di finansial, gitu, itu bikin bisnis teman-teman sendiri. Ini menurut saya memang tangga tertinggi, tapi sekali lagi, menurut saya, kalau saham itu, kayak dating, belajar saham itu kayak dating, belajar masuk ke properti itu kayak, kayak, kayak apa, kunangan, agak naik lah ya, itunya, komitmennya. Nah, bikin bisnis itu kayak menikah, jadi, harus komit, Di sinilah, di sinilah bedanya bisnis. Tapi, kalau saham ini kan sebenarnya, teman-teman mempercayai orang, untuk memutar uang teman-teman. Nah, kalau di bisnis ini, teman-teman memutar, teman-teman aktif untuk memutar, uang teman-teman sendiri. Jadi, di sini menurut saya sih, tangga tertinggi memang, bikin bisnis teman-teman sendiri gitu. Bisnis di sini bener-bener yang, teman-teman rintis dari awal gitu, jadi, murni punya teman-teman gitu. Gitu sih. Itu adalah, enam tangga yang menurut saya, yang sebenarnya saya bikin sendiri sih, menurut saya, harusnya finansial seperti itu gitu. Nah, sekarang, tahukah kamu gitu, kan sebenarnya teman-teman tuh punya arus kas, tadi ya udah masukin arus kas. Tadi sebenarnya step satu sama step dua itu, udah bisa dapet arus kas sama income statement, atau laporan laba rugi. Nah, ketika teman-teman udah punya aset, udah punya, apa, rumah, liabilitas, rumah bisa liabilitas, bisa aset ya. Pokoknya, ini punya mobil, rumah, tanah, misalkan, lalu, ada pengeluaran juga, lalu habis itu, apa ya, misalkan, hipotek gitu, misalkan, nah itu tuh, teman-teman bisa punya balance sheet. Jadi, ini tuh adalah, apa ya, udah rangkuman antara aset, dan juga, eh, dan juga liabilitasnya gitu. Jadi, ini udah rangkumannya gitu. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa punya neraca keuangan teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya itu individu tuh identik sama perusahaan sih sebenarnya. kalau teman-teman mau bikin bisnis juga baiknya teman-teman bisa mengatur teman-teman sendiri sebelum mengatur finansial bisnis ya. Nah, ini ada, tahukah kamu lagi seluruhnya? Kan kita punya ya laporan IGA ini. Nah, berdasarkan finansial beratum sebenarnya tuh rasio tabungan baiknya lebih besar dari 20 persen. Rasio pendapatan pasif di pasif income tuh baiknya lebih besar dari 50 persen nih. Likwiditas 6 sampai 12. Aset likuid terhadap nilai bersih kekayaan kurang sama dengan 15 persen. Utang terhadap aset kurang dari 50 persen. Jadi, jangan banyak-banyak utang ya kurang dari 50 persen. kalau utang produknya sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 50 persen. Lalu, kemampuan perlunasan utang itu harus kurang sama dengan 35 persen. Rasio aset bersih investasi dalam nilai bersih kekayaan lebih besar sama dengan 50 persen. Rasio solvabilitas lebih besar sama dengan 5 persen. Jadi, ini tuh adalah kan teman-teman suka ya medical check up. Nah, ini sebenarnya adalah financial check up gitu. Nah, yang terakhir ini biasaan positif juga. Jadi, saya percaya akan law of attraction. Jadi, law of attraction is the belief that positive or negative thoughts bring positive or negative experiences into a person's life. Nah, di sini sebenarnya sangat logis. Jadi, teman-teman tuh akan melakukan action sesuai dengan apa yang teman-teman percayai dan pahami. dan kumpulan dari action itu akan membentuk teman-teman. Jadi, kenapa saya merasa hal ini logis. Logisnya di situ sebenarnya. Nah, ini jadi, based on ideas that people and their thoughts are made from pure energy and that a process of like energy attracting like energy exists through which a person can improve their health, wealth, and personal relationship. Nah, kalau kata Brian Tracy ini, author ya, author tentang financial gitu, aset, dan seterusnya. You are a living magnet. What you attract into your life is in harmony with your dominant thoughts. Jadi, saya percaya itu. Nah, ini afirmasi positif. Jadi, teman-teman harus punya ambition juga. Harus percaya kalau kita ini membuka hidup berkelimpahan gitu. I am financially free and live abundantly. Jadi, yang pertama kita harus personal development jelas. Harus perlu bersyukur juga. lalu banyak memberi. Percayalah kalau kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Lalu kita harus meditate sebenarnya untuk lebih menenangkan diri dan bisa terbuka lah ya pikirannya. Lalu envision what you would like to abundantly see in your life. Jadi, kalau teman-teman ingin punya rumah tiga tahun lagi ya bayangin rumahnya. Rasakan perasaan ya ketika teman-teman punya rumah itu. Ketika teman-teman mau ke US nih dua tahun lagi ya bayangkan teman-teman ada di US gitu. Nah, yang terakhir ternyata essential oil dapat membantu untuk memaintain pikiran-pikiran positif dan juga ini abundant vibration. Nah, sebenarnya ada dua nih bisa pakai abundance, pakai finance. Ya, ini abundance dari orange, frankincense, petroli, clove, ginger, mir, cinnamon, brush. Lalu finance ada orange, frankincense, okoti, catering, clarity, humility, balsamfer, royal, Hawaiian, sandalwood, sama citronella. Nah, sebenarnya kenapa bisa? Itu tuh karena indera penciuman kita itu paling sensitif gitu. Jadi, ketika kita mencium sesuatu, indera penciuman kita itu sangat dekat sama yang namanya sistem limbik gitu. Jadi, efektif langsung mempengaruhi sistem limbik. Apa itu? Sistem limbik perangkat struktur kompleks yang terletak di kedua sisi talamus, tepat di bawah otak besar, termasuk hipotalamus, hipokamus, amigdala, dan beberapa daerah terdekat lainnya. Fungsinya mengandalkan emosi, ingatan, dan gairah. Jadi, di sini tuh mengontrol emosi kita. Jadi, kita bisa membantu untuk afirmasi positif itu. Oke, jadi biasanya sih saya selalu afirmasi positif ya. Jadi, dayakan untuk afirmasi positif. Salah satunya ya, dengan cara tadi ya langsung dihirup gitu. Nah, bisa juga sebenarnya teman-teman tuh masukin ke itu. Jadi, kalau teman-teman punya dompet, lalu punya planner gitu ya, pakai kertas-kertas parfum gitu. Bisa partner-nya bisa di-depesiin di kolam. Lalu jadikan jadiin divider gitu. Lalu sisanya masukin juga ke dompet. Nah, lalu kelipin juga ke jurnal gitu. Jurnal diantikan teman-teman tiap hari harian-teman. Harian-teman biasanya saya punya kaya YouTube. Nah, ini bisa di-depesiin. Lalu ya. nah, lalu jadiin aja apa diselipin di jurnalnya. Oke, nah, setelah itu kita hirup itu aromanya. sambil kita bilang nih afirmasi positifnya. I am money magnet. Prosperity flows to and through me. I'm worthy of increasing my income. I'm good enough to be rich. Money flows to me in various ways. I release all the activity to live. I welcome abundance mindset. I receive all the abundance of life. I embrace eating offers and income. I realize unlimited wealth in real life. Jadi, yang kita master dari hidup berkelipat kita. Nah, satu lagi saran saya sih selalu jangan memblok gitu. Misalkan ketika kita punya tawaran dan juga challenge jangan langsung aduh kayaknya gak bisa karena seperti ini gitu. Jangan 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 langsung menolak gitu. Kalau bisa kita welcome akan semua challenge yang ditawarkan gitu. Jadi, makin kita makin kita welcome dan membuka diri itu pasti akan 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 berdatangan gitu. Kelimpahannya akan berdatangan gitu sih. Jadi, jangan banyak excuse sih saran saya. Kalau ada challenge ada kesempatan untuk melompat lebih tinggi ambil aja karena disitulah low attraction kita. Ini pesa udah sains sih tapi menurut saya sangat logis sih. Jadi, kita harus membiasakan mindset positif. Nah, mungkin nanti kita akan tanya-jawab nih. Mungkin kita akan tanya-jawab ya. Nah, disini sudah selesai sharing-nya. Bentar, bentar. Waduh. Disini ada challenge terakhir. Challenge. Jadi, kan ini kan tentang sharing finansialku nih. saya ingin dapat feedback nih kira-kira gimana yang teman-teman dapatkan dari saat ini. Jadi, posting di feed Instagram atau IG story mengenai apa yang teman-teman dapatkan dari sharing hari ini. Take the living well sama WF Oktarena N lalu sertakan hashtag. Nah, saya tunggu sampai 12, Senin tanggal 12 jam 12. Nah, nanti untuk tiga postingan tertarik menarik atau story menarik akan ada hadiahnya. Oke, selanjutnya terima kasih dan kita masuk ke tanya-jawab ya. Wah, thank you Wifia for sharing. Kayaknya sangat informatif banget ya. Nah, emang ada beberapa nih yang nanya. Pertama itu Shaly nanya ada nggak sih aplikasi yang gampang gitu untuk nyatet-nyatet karena kan lumayan repot ya untuk nyatet-nyatet pengeluaran kita gitu. Apalagi emak-emak. Sebenarnya sih gimana ya? Sebenarnya mana cocok-cocokan sih. Jadi, misalkan aplikasi itu ada banyak. Excel itu juga ada banyak sih sebenarnya Cik Sali. Jadi, kadang-kadang tuh misalkan nih saya download template yang mana nih. Saya nggak cocok nih sama Excel-nya. Jadi, saya bisa pindah lagi, pindah lagi. Nah, ketika udah dapet nih yang cocok gitu, bisa tuh langsung maksudnya akhirnya pakai itu terus gitu. Jadi, sebenarnya saya akhirnya Excel ini tuh saya temukan dan itu cocok sama saya. dan takutnya kalau aplikasi tuh ya sekali nggak cocok langsung uninstall kan gitu. Mungkin kalau Excel masih bisa kita edit sedikit lah ya gitu. Tapi sebenarnya saya juga Excel-nya ini saya cari template yang paling mudah sih. sebenarnya sih sebenarnya sih aduh tapi ada angkanya. Ya, jadi sebenarnya yang saya malu kelihatan angkanya. Jadi, Excel-nya tuh udah otomatis gitu. Sebenarnya kita tinggal masukin pengeluaran tuh. Nanti dia ngerekap sendiri tuh masuk nanti. Mungkin formulanya kali ya Wifi ya. Harus kita tulis formulanya ya. Iya sih. Tapi ya mungkin bisa saya share ya Excel-nya kalau angkanya udah di-delete. Ya, mungkin karena ada juga nih LK atau IK ya. Dia bilang Excel-nya nanti bisa bagi nggak ya soalnya di layar dia tadi dia juga blur banget gitu yang tadi Excel. Oke, oke. jadi ada dua sih. Yang pertama itu kita buat pencatatan harian gitu. Sebenarnya itu Excel-nya untuk satu bulan sih. Tapi kita catat hari gitu. Itu Excel yang pertama. Nah, yang kedua itu apa namanya yang kedua itu yang itu untuk kira-kira saya ini untuk mencapai impian itu harus mendapatkan return berapa gitu. Itu sih, ada dua sih. Ini mungkin saya buka lagi ya yang Excel mana ya. Kalau aplikasi itu kurang fleksibel ya. Kalau aplikasi kalau kita nggak cocok sedikit ya udah nggak bisa diganti-ganti gitu. Kecuali kita kontak developernya kan gitu. Nah, ini sebenarnya itu otomatis gitu sih. Jadi, ketika kita nyatut di sini dan ini catatnya per hari gitu. Jadi, biasanya saya bukain tubuh pay saya catat historinya. Lalu, BNI ini saya buka catat historinya. Terus, apalagi ini, oh iya ini beli indoni panah dojakut pakai cash gitu ya. Lalu, ya jadi tiap pos-pos tabungan itu biasanya saya buka saya catat gitu. Nah, ini tuh otomatis ketika kita udah selesai di sini, dia tuh otomatis kerekap di ringkasan bulanan sama ringkasan cash. Ringkasan cash ini bentuknya kayak gini. Jadi, nanti si tadi itu udah kerekap otomatis tuh di sini. Kita tinggal masukin aja tunai awal, tinggal sisa, nanti tunai tersisa gitu. Terus, di sini juga ada yang bagian pemasukan ya. Jadi, nanti si 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 tunai tersisa ini ditambahin pemasukan, nanti jadi fungsi kontrol di tabungan ini. Nah, biasanya saya catetin kalau udah balance, udah sesuai sama tabungan di rekening, berarti udah oke catatannya. gitu sih. Nah, ini eksel pertama sih, eksel kedua yang tadi saya mau menikah 3 tahun lagi, jadi saya harus dapat return berapa persen ini, gitu. Paling nanti kasih formulanya aja kali ya, Witiya. Atau gimana? Ya, boleh-boleh. Oh ya, misalkan teman-teman habis kelas ini nih mau diskusi gitu, lebih lanjut, itu juga boleh ya. terbuka lah. sebenarnya dengan saya sharing, saya juga mendapat banyak apa ya, pembelajaran juga pasti dari teman-teman. Saling belajar lah intinya ya. Iya, benar. Mbak Lely ada nanya nih, Witiya, kasih saran dong persentase dari kebutuhan pokok, dana darurat, investasi, itu idealnya gimana ya? Berapa-berapa gitu? Ada nggak sih idealnya? Berapa persen, berapa persen? Biar kita tahu, oh, kita sehat nih secara financial atau eh ternyata selama ini nggak sehat nih atau gimana? Ada nggak sih patokannya? Sebenarnya sih, baiknya sih, tapi ini apa ya, agak subjektif juga ya, 40 persen teman-teman bisa invest dan saving itu udah sangat baik gitu. Jadi, ya, ya mungkin pengeluaran mungkin ya dibawah 60 persen nggak ya, gitu. Halo? Halo? Ah, Lili. Ya, mungkin sekedar sharing sih, kebetulan aku juga nggak salah tahun lalu pernah ikut acara dari coach-nya aku tentang financial seperti ini. Nah, jadi, diajarin tuh begini, satu dari income-nya kita itu, misalnya yang kita 100 persen, kita tetap harus udah proporcionasi misalnya satu tabungan, tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek. Lalu, kesehatan, misalnya asuransi, lalu biaya, satu lagi, cost untuk kita upgrade skill. jadi, misalnya upgrade skill itu kepala ke atas, kita perlu banget. And then, biaya buatnya, kita punya lesser spend kita, sama yang terakhir itu, apa, donasi. Nggak salah tuh, lima, enam deh, nggak salah. Itu tetap sudah harus kita post, post masing-masing, dan kita atur aja dari income-nya kita itu, kita mau ini berapa, ini berapa. Ya, misalnya, kadang kalau dipatokin, kadang misalnya, mungkin aja kita, kebutuhan sayangnya itu masih banyak nih, gitu loh kan. Nah, kalau menurut saya sih, itu terbali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, misalnya untuk spendnya kita tuh, beberapa persen, untuk yang kita jangka panjang, jangka pendek, udah tuh untuk pendidikan kita lagi, mungkin kita misalnya ngambil cost atau workshop, buat kita naikin skill-nya. Kita kan memang perlu ya. Habis itu, ya itu satu sama lesser time, jangan lupa. Kita harus ada lesser kita, kayak misalnya kita punya having fun lah, buat kita sendiri gitu loh. jangan lupa kita capek-capek udah kerja, tapi kita nggak dapat buat jajan diri kita sendiri gitu loh. Jadi, kita manjain diri kita tuh juga masih harus perlu gitu loh. Supaya kita nggak stress kerjanya kan. Nah, terakhir tuh donasi tetap harus. Jadi, semuanya tuh dikombinasi. Itu sih yang ilmu yang aku dapat dulu ya. Jadi, dan aku sih sebenarnya sudah sejak nikah itu, udah ngebiasain dari awal itu, apalagi sejak punya anak, pasti mikirnya anak. oke, dari umur satu tahun udah saya mikir waktu dia kuliah, aku sudah harus masuk nih uang nih investasi buat asuransi jangka panjang buat nanti biaya pendidikannya dia. Nah, kita cari aja hunting, misalnya bagian apa, misalnya mungkin asuransi yang pendidikan, atau mungkin resa dana, atau apa, yang menurut kita memang itu bagus, ya kita masukin aja. Gitu loh. Dan itu memang benar-benar kita harus commit. Saya kemarin jalan lima tahun, sampai sudah selesai kontrak lima tahun, udah udah, biarkan uang itu berkembang sendirinya. Nah, itu buat jalan-jalan nih, udah kita tahun di tahun depan kita pingin jalan-jalan, misalnya mau ke Bali. Satu keluarga kan lumayan, ya kosnya juga gede gitu kan. Nah, udah mulai simpen gitu loh. Satu bulan saya satu juta gitu kan, atau 500 ribu, atau berapa lah. Nah, sisanya masih ada lagi, uang yang lain lagi. Jadi, saya tuh menyimpan tuh, sekarang kayak jadinya ada, ada tiga, tiga tabungan di bank. Satu, tabungan buat daily spend, supaya itu kita ketahuan, dua yang lagi spend, buat yang jangka panjang, sama spend jangka pendek. Jadi, jadinya kita harus ada posisi, mungkin kadang kalau kita taruh di rumah, pakai amplop kan, kayaknya pasti masih bisa cheating ya. Ini satu, satu, itu saya sengaja cari bank itu, yang susah dapat ATM-nya. Jadi, lebih kita, jadi kita nggak cheating-cheating gitu. Jadi, oh ini gue mau buat ini, ini gue mau buat ini. Itu sih, kalau aku selama ini, saya buat, nah belakangan, dapat informasi lagi, oke, main di forex. akhirnya saya jadi, mainnya, saya nggak jadi trading, tapi saya jadi bandar. Saya invest uang saya di sekuritas. Ya, akhirnya, dengan satu tahun itu, sudah return 40%. Apa, misalnya return 40% setahun kan, udah gede sekali, dibandingkan kita simpan di bank, nggak bang-bang-bang, atau deposit itu pun, itu kalah. Nah, di situ saya jadi, misalnya, jadi lebih jadi tertarik, belajar, kita belajar investasi, dari uang kita. Itu sih sharing aku. Terima kasih, Lily, atas sharingnya, gitu. Ya, apa ya, kalau saran saya sih, berkaca dulu ke masing-masing, Jadi, cocoknya mana, gitu. Nah, paling nggak tuh, naturally dulu tuh, kan sebenarnya kita kayak, tadi kan sebenarnya saya naturally dulu ya, tanpa saya cobain, apa, kurang-kurangin, gitu. Nah, ini tuh sebenarnya naturally, Jadi, saya tuh masih, nge-go food, gitu. Saya ini masih belanja dan masak, gitu. Jadi, saya tuh nggak irik banget jadi masak, gitu misalkan ya. Terus, saya tuh masih sempat IR, gitu. Terus, saya juga masih sempat self-development, 12 persen, gitu. Itu sih. Nah, ini tuh, setidaknya ini dulu apa, pahami dulu kondisi awal, gitu. Nah, baru lakukan rekayasa tuh, misalkan mana yang bisa dikat expenses-nya, dan seterusnya, Nah, sebenarnya tuh secara naturally, tanpa saya melakukan rekayasa, saya ini, kayak gini nih, masih lumayan, Masih, apa, pengeluaran si ini tuh, masih 46 persen dari pendapatan. Jadi, sebenarnya, masih cukup, masih cukup kan ya, buat amal, gitu. Masih sebenarnya tuh secara natural, saya bisa safe 44 persen, gitu. secara natural, gitu. Nah, habis tahu nih, kondisi itu baru, melakukan rekayasa itu semua optimalisasi, dan, ubah mindset-nya. Invest dulu, spend later, gitu. Jadi, 44 persen tuh pasti, akan mudah untuk tercapai, karena itu kan tadi kita juga, berdasarkan, apa, histori aja, gitu kan ya. Jadi, sebenarnya tuh, potensi sebenarnya, si 44 persen tuh, bisa teman-teman, saving, gitu. Nah, jadi abis itu ya, itu, spot-spot lain kan, tadi sebenarnya gak terlalu ngirit ya, sebenarnya saya masih bisa lebih ngirit lagi, sebenarnya saya, dan gitu lah. Jadi, setidaknya, pahami dulu, berkaca dulu, jadi kita tuh, cermin dulu, baru kita merencanakan ke depan. Dan benar, apa namanya, berawal dari mimpi, gitu ya. Nah, mimpi tuh kan tadi bisa banyak ya. Sebenarnya saya tuh agak, saya tuh ya, bisa juga pendidikan, pendidikan kuliah di Unpar, gitu. Nah, cuma saya gak tahu nih, pendidikan di Unpar tuh berapa, gitu. Misalkan saya punya anak, sekarang umur 4 tahun, berarti 17 masuk kuliah, kan berarti 17 kurang 4, 11 tahun nih, 11 tahun ke depan, saya harus nyiapin uang berapa, misalkan. Ya, itu tadi, maksud ke Excel yang tadi tuh, jadi buat si anak ini, saya harus minimal invest berapa, sampai nanti anaknya masuk Unpar, gitu. Nah, bisa ini ya, biasanya tuh, alasan, nah itu alasan yang kuat, jadi, si Lili udah punya alasan yang kuat tuh, untuk anak, pokoknya apa-apa buat anak. Nah, itu yang menurut saya tuh, cari way yang sangat besar, jangan cuma, apa ya, cuma ngawang-ngawang gitu, itu kurang sih. Awalnya saya kurang, saya kayak gitu sih, awalnya saya masih kayak, ya, lumayan lah, pemasukan lumayan, terus saving bisa banyak, tapi saya nggak, nggak, nggak ngelihat, nggak bener-bener konkret, menghitung 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan seterusnya, gitu. Jadi, kalau bisa tentukan, buah yang sangat kuat, sehingga, teman-teman tuh, menjalani, apa, mengatur ini tuh, konsisten, gitu. Nah, bisa juga, selain pendidikan itu, biasanya apa ya, pensiun, biasanya kan pensiun ya, pensiun nih. Nah, kalau pensiun tuh ngitungnya, ya, apa, umur rata-rata target, itu kan, orang 85 tahun ya, lalu, kita, pensiun, 55, kalau dosen, 65 ya. Nah, ini kan berarti selisihnya, ada 20 tahun ya, 20 tahun dikali pengeluaran harian, gitu. Nah, ini adalah dana pensiun yang teman-teman harus siapkan selama, misalkan sekarang umur, berapa, 28, berarti, masih, masih, 22, 27 ya, masih 27 tahun lagi, Nah, itu harus tersimpan 20 kali, misalkan 6 juta per bulan, berarti ya, 3, 3, berapa ini, eh, 120 ya, 120 juta. Nah, nah, ini lalu kita cari nih, produk yang pas, returnnya harus berapa, biar tercapai tujuan ini, gitu. Nah, itu, makanya tadi investasi itu harus, melihat return, return efeknya ke tujuan, tujuan, kalau tujuannya tinggi banget, pasti butuh return yang tinggi sih, tapi juga disesuaikan sama risk profile, kalau misalkan teman-teman nggak bisa tidur, gitu, ya nggak sehat juga, jadi ya pokoknya sesuaikan aja sama teman-teman, gitu. Jadi, udah sangat bagus nih yang dilakukan sama Cisali, gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi? Ini Angel ada nanya, rasio solvabilitas itu maksudnya gimana, Wivia? Rasio solvabilitas, rasio besarnya aktifas, yang tidak naik dengan hutang, gitu sih. Kalau punya hutang sih ya. Jadi, kayak misalnya kredit mobil, kayak gitu, itu udah termasuk hutang dong ya? Oh iya, benar. Seperti itu. aktifal itu kan aset ya, nah kita dapatnya dari hutang, nah rasionya itu ya, rasio solvabilitas itu. Itu sih. Oke, siap-siap. Nah, tadi ada yang minta juga kata-kata afirmasi positifnya, soalnya, musiknya terlalu besar, nggak kedengeran. Oh gitu ya, oke-oke, siap-siap. Miss Alvin ada nanya nih, buku yang direkomend buat baca, apa nih, Wivia? Ya, menurut saya sih, start paling baik itu, it's dead for dead sih, start paling baik. Robert T. Kiyosaki, tadi Cilisa udah bilang ya perasaan ya? Robert Kiyosaki. Ya, ya, kata Cilisa bener tuh, Robert T. Kiyosaki, Cilisa manajemen kan ya? Pasti jago juga nih Cilisa. Terus, apa namanya, soalnya sebenarnya ini sih, menurut saya sih Robert Kiyosaki tuh, dia to the point gitu, nggak banyak, nggak banyak, apa, nggak banyak cerita gitu, sebenarnya dia, ada ceritanya, tapi dia termasuk to the point, jadi enak sebenarnya. Nah, tapi mungkin, sebenarnya sih, saya tuh udah baca si Robert Kiyosaki tuh, dari kuliah sih, waktu saya masuk ke, unit, ekonomi pasar modal tuh ya, jadi saya tuh pertama kali kenal Robert Kiyosaki dari situ gitu. Saya baca tuh, nah, tapi tuh, nggak, nggak langsung, nggak langsung diresapi dan dilakukan gitu. Jadi, saya masih, saya sempat tuh baca ulang, baca ulang gitu. Lalu, saya langsung bisa, akhirnya, oh, iya gini gitu. Jadi, gimana ya, jadi kadang-kadang kita memang agak, agak ngebaca lagi, ngebaca lagi, kadang-kadang kita ngertinya, ngerti bangetnya sih, ngerti bangetnya tuh, ntar-ntar gitu. Tapi, itu menurut aku start yang sangat baik sih. Di situ tuh, sangat dijelaskan kenapa, kita itu cuma, bekerja, uangnya kita makin banyak, kita makin punya, pingin-pingin rumah makin besar, liabilitas makin banyak, kita bekerja lagi, pingin lebih besar lagi, pengeluaran lebih besar lagi, dan seterusnya. Jadi, kayak perombaan, perombaan, apa, tikus gitu. Nah, jangan terjebak sama itu. kalau bisa keluar dari situ. Kalau, menurut saya sih, impian saya sih, maksudnya, impian target yang paling dekat tentang financial ya, itu adalah, hasil dari passive income, itu melebihi pengeluaran bulanan saya. Itu udah, menurut saya udah, udah bagus lah ya, kita bisa passive income, passive income kita, dan bisa membiayai pengeluaran kita gitu. Itu udah sangat baik sih. sedang proses, sedang proses menuju ke sana. Jadi, kan, jadi kita, nggak bergantung ke, apa, apa, perusahaan kita, maksudnya, nggak bergantung sama perusahaan lain gitu, maksudnya kita akan, apakah mungkin passive income lebih besar dari active income? Mungkin sekali, mungkin sekali, Angel. Jadi, ya, ketika kita udah memupuk itu, ya, ujung-ujungnya, passive income kan lebih besar. Kayak, kayak itu, apa, Warren Buffett kan, dia, penghasilan dari, sahamnya sendiri, udah, berlipat-lipat gitu, belum dividennya itu. Belum dividennya dia, juga berlipat-lipat. Dia juga udah pensiun. Oh ya, makanya kenapa ada orang pensiun dini gitu. Karena, dia udah, udah, pengeluaran dia itu sepersekian dari pendapatan passive income dia gitu. Jadi, dia udah sangat santai gitu, pensiun. Bahkan, orang-orang kaya itu pensiun dini dan menjadi filantropis. Karena, kebanyakan uang gitu. Jadi, karena mereka kebanyakan uang, jadi mereka jadi filantropis. Jadi, kayak Bill Gates juga kan, dia kebanyakan uang ya. Jadi, kebanyakan orang kaya, pensiun dini, lalu jadi filantropis gitu. Itu, ya, Cilisa bilang ada cash flow quadrant, itu nomor setelahnya ya. Tapi, menurut saya, pertama kali baca Resdet for Dead dulu, baru ke cash flow quadrant. Ada lagi enggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi, ada juga yang punya motivasi itu, saya enggak mau bergantung ke tempat kerja saya sekarang gitu. Saya mau tetap, apa, tetap, tetap bisa membiayai tanpa saya bergantung ke orang lain gitu. Ada juga yang motivasi finansialnya kayak gitu. Jadi, kalau bisa motivasinya harus besar gitu. Ini ada yang ngomong nih. Apa? Dari David, Christian. Ini guru investasi saya nih, nge-test saya nih. Kondisi perekonomian yang berubah seperti akibat pandemi COVID-19 atau dampak UU Cipta Kerja tentu mempengaruhi cara kita mengolak keuangan. Kondisi perekonomian. Oke. Menurut Kawifia, perubahan apa yang perlu kita sesuaikan dalam mengolah keuangan kita di saat seperti ini? Menurut saya sih, ya ini mungkin lebih ke sharing ya. Strategi keuangan di saat pandemi. Berarti kan ya. Kalau saya sih, gimana ya, karena karena ya sebenarnya saya tuh kalau ya sebenarnya kalau investasi sih saya sudah di saham, sudah ada di deposito, sudah ada di USD, sudah ada di peer-to-peer gitu kan. Nah, karena sekarang ini kondisinya nggak stabil gitu. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya sendiri, itu kesempatan besar buat saya mempunyai perusahaan. Nah, tapi sekali lagi pelajari dulu perusahaannya yang baik lah. Sama kayak kita mempercayakan uang kita ke orang yang terpercaya gitu ya. Saya ingin punya kepemilikan perusahaan. Jadi, mumpung sekarang lagi pandemi, saya akan besar nih masuk ke sini gitu. Nah, lalu, nah, tapi karena kondisi tidak stabil, tetap nih harus punya dana darurat itu ya. Pokoknya, oh ya, dana darurat itu. Setidaknya itu dana darurat sama dana yang targetnya kurang dari satu tahun, itu masukin ke kalau pun mau diinvestin tadi, tadi kan dana darurat bisa 50% takungan, 50% reksa dana pasar uang ya. Nah, ini dana untuk tujuan kurang dari satu tahun itu baiknya juga reksa dana pasar uang gitu. Jadi, misalkan saya mau apa ya, saya mau menikah tiga tahun lagi. Eh, kurang panjang ya. Saya mau saya mau menyekolahkan anak 10 tahun lagi. Nah, kan masih lama tuh. Nah, kalau masih lama masukin aja di saham gitu. Tapi nanti satu sampai dua tahun menuju itu, kalau kondisi ekonominya nggak stabil gitu, pindahin buat ke reksa dana pasar uang sih paling gitu sih. Maksudnya, karena itu uang yang bakal dipakai pendidikan si anak gitu. Kecuali itu uang yang masih lama gitu, masuk lagi ke saham gitu sih, kalau menurut saya ya, Yang bisa saya ini. Jadi, Kak, terus ya wait and see juga sih, karena ini juga ada omnibus law gitu, itu secara secara bisnis itu sebenarnya menguntungkan, karena ada pengencangan anggaran dan juga apa, efisiensi gitu. Jadi, sebenarnya secara bisnismen pasti suka sebenarnya ada omnibus law, tapi ya harusnya dampak positif juga kan ya, ke sektor bisnis, tapi karena situasinya masih kayak gini, ksih, saya sih wait and see ya, saya wait and see, karena bisa jadi juga ada potensi ricu, karena walaupun secara, jadi otak investor sangat setuju, namun secara society itu menimbulkan keresahan, karena takutnya juga ada goyangan ekonomi di sana gitu sih. Begitu penjelasannya. Ada pertanyaan lagi? Ini di tes gurunya, benar gak nih? Lalu atau enggak? ini nge-tes ini nge-tes Atau gurunya mau berbicara juga gitu, saya tahu kasih masukkan Iya betul, gurunya yang sharing juga Atau ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi kita punya sisi kadang-kadang karena kita investor ada punya sisi investor tapi karena kita juga pekerja dan juga kita bagian dari society kadang-kadang kita juga ada kecemasan ke arah situ ada positif negatifnya jadi itu ya kalau misalkan acara ini sudah selesai lalu teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut saya persilahkan ya jadi terbuka aja jadi kita sharing kita saling sharing lalu untuk yang melakukan challenge-nya ada tiga ada tiga ada tiga hadiah menarik buat yang buat melakukan challenge-nya jadi saya dapat feedback juga nih ternyata mungkin ada yang benar-benar belum tahu misalnya atau mungkin ada yang udah tahu sekian nambah sekian atau mungkin malah nggak nambah sekali nih atau gimana itu silahkan sharing nanti tiga terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya dan jangan jangan ragu-ragu untuk keep kontak dan diskusi lebih lanjut terus paling makasih buat yang udah dateng nanti yang apa yang yang belum member bisa saya kasih souvenir buat apresiasi karena udah mau gabung sebenarnya saya murni ingin berbagi aja sih boleh tanya nggak itu yang tadi video yang apa video yang tadi pakai will abundance itu afirmasinya itu bagaimana sih saya bisa contohin mungkin ya sebenarnya mungkin bisa ini karena saya punya abundance itu lebih ke kalau menurut saya sih aromanya lebih ke uplifting jadi kalau saya paling sering nge-diffuse abundance kalau kerja karena lebih uplifting terus ceria gitu loh yang saya rasakan nah kalau fineness ini kayak lebih calm tenang gitu terus kan kalau abundance itu lebih spicy kalau ini lebih kalem gitu nah kita kadang-kadang caranya tinggal gini aja sih tiga tetes gitu lalu di aktifasi lalu di dirup-irup gitu lalu ditaruh ke nadi gitu ya lalu katakan I'm financially free and live abundantly gitu jadi dengan sugesti positif itu buat menjalani hari itu nah kadang-kadang juga itu ada pro tipsnya tuh masukin beberapa tetes di apa di jurnal kita jurnal impian dan target kita dan juga apa ke dompet kita gitu itu sugesti positifnya disitu nah jangan lupa juga ini apa lakukan hal-hal positif itu jangan setelah kita afirmasi positif kan pikiran-kira udah positif tuh nah saatnya kita action ya saatnya kita action dengan cara ini apa personal development banyak bersyukur banyak memberi detail lalu bayangkan target ke depan lalu secara intensif merasakan kalau saya nanti bisa menyukahkan anak saya anak saya bahagia gitu misalkan ya jadi rasakan perasaannya gitu nah lalu sama saya tambahkan jangan mental block jadi misalkan ada challenge tuh Olivia bisa bla 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 gak minggu depan gitu nah kadang-kadang tuh kita ada sisi pesimis apa apa ya apa insecure gitu aduh jangan deh janganlah gitu-gitu nah tapi itu tuh sebenarnya hanya hanya kita memberi batasan sendiri ke pikiran kita jadi kalau bisa jangan banyak excuse kalau misalkan kapan ditutup apa gitu jangan 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 lari lah jangan lari kalau bisa welcome gitu karena justru makin kita disitulah law of attraction-nya gitu jadi makin kita menebar dan makin kita tidak memblok rezeki yang datang itu rezeki makin tambah gitu sih itu sih yang yang penting ntar lagi nih pada nyari oil finance nih baru tahu ada oil finance cuma belum masuk Indo ya ya pokoknya abundance itu favorit saya karena teman-teman kerja kapanpun dimanapun nah itu tadi yang di video taruh di apa di uang itu ya itu abundance ya bener itu protipsnya menggunakan abundance dari saya google sih ya ya bisa-bisa gitu tapi jangan lupa melakukan itu harus afirmasi iya karena katanya kan uang itu juga ada soul-nya oh iya iya uang itu ada jiwanya gitu loh itu sih yang pernah saya dengar dari orang yang maksudnya yang lebih paham kan katanya itu uang itu kalau misalnya kita pas kita bayar misalnya kita bayar di kasur nih kita juga harus say thank you sama dia katanya sih begitu karena uang itu yang kita dapat itu selalu ada apa soul-nya dan itu ada lagi dikasih tahu sama coach saya dulu tuh dompet kita tuh satu harus pakai dompet yang warna hitam sampai warna hitam habis itu harus dimasukin uang 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu yang baru itu diselipin di dalam jadi itu tidak boleh dipakai jadi itu kayak misalnya kita track money gitu loh itu sih jadi aku juga sampai sekarang saya punya temen tuh yang kayak gitu jadi aku juga sampai sekarang masih tetap tadi aku selipin taruh di satu apa kayak cover itu ya plastik gitu selipin di dompet itu selalu ada gitu loh ya memang sih dompetnya itu dia merasa itu tidak selalu kosong pasti selalu ada uangnya gitu ya aku memang sedikit kadang tapi ini tetap ada uangnya gitu ya benar saya ada temen kayak gitu Ci jadi suka banget uang 100 ribu yang masih bagus banget itu pasti dia punya gitu dan dia selalu sayang pakai itu ada gitu sih emang ada yang gitu teman saya terima kasih nih Ci Lily kalau nanti mau diskusi lebih lanjut welcome Ci sama-sama sharing aja sih karena juga pernah denger seperti itu gitu loh kan jadi ya sharing aja atau teman-teman juga ada yang dapet ilmunya bisa dicoba ya kan nggak dicoba kan nggak ada yang tahu gitu Ci Sally diajekin suami kalau simpan-simpan duit bagus rebutan uang 75 ribu saya sambil rebutan 75 ribu yang baru saya punya saya punya 75 ribu belum dapat selembang hampir dapat dikirim dari Medan lagi dikirim dari Medan uang 75 ribu di Jakarta nggak dapat dapetnya dari Medan wow luar biasa aku belum dapet nih ada yang mau kasih nggak nggak tahu diri anyway 1 KTP 1 gitu sih Ci kenapa? 1 KTP 1 75 ribu itu tukernya di mana? daftar aja di website nanti ditunggu ada jadwalnya jadi kita nanti ke BI-nya kita tuker jadi buka aja website-nya oh gitu oke thank you teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? jangan lupa ya challenge-nya tuh ada 3 hadiah menarik ya dari Wivia yang ulang tahun tapi dia yang kasih hadiah luar biasa mana tahu mana tahu rezekinya nambah ya biar berkesan biar berkesan rezekinya juga nambah itu salah satunya mental abundance jangan jangan block rezeki jangan block rezeki ada yang mau nanya atau atau mau sharing Angel mau nanya atau mau sharing tapi boleh sih aku bilang yang baru ada new member aku ada new member baru masuk aku provokasinya pakai well abundance ini lagi ke WA aku bilang kan toko lagi sepi apalagi yang lagi di mal sampai sepebek memang bisa bro aja aku bilang kalau di Coko kan nggak ada yang tahu kebilangan emang kan ada yang living ada oil seperti itu nah buat member baru boleh tuh diprovokasi jadi tertarik juga dia mau coba katanya luar biasa karena kan banyak yang nggak tahu loh Vin di luar itu banyak yang nggak tahu kalau di YL itu ada oil seperti ini betul apalagi yang sekarang kan lagi masa seperti ini pada Mika orang pada kesulitan juga emang tahu ya ada solusinya buat mereka ya tapi tetap harus semangat juga kan cari uangnya tetap semangat kerjanya juga jangan hanya harapin oilnya aja gitu kan tanpa ada apa aktivitasnya betul oke nah Angel mau sharing apa Angel aku nggak ada Ci aku udah banyak tanya tadi aku banyak nggak ngerti kalau soal itu uangan jadi kalau misalnya istilah-istilah dari Kawifi itu kayak baru sih lumayan cukup baru buat aku terus kalau misalnya pas kuliah kan aku cuman taunya ya itu kan main-main nyanyi udah gitu doang mana pernah baca buku keuangan kayak Kawifi ya gitu jadi baru tahu ya cukup kayak oh ternyata begini gitu oh ada tangga-tangganya juga buat investasi gitu ya aku sih kayak bener-bener agak buta sih kalau misalnya soal investasi gitu apalagi kalau misalnya istilah yang tadi tuh yang aku tanya soal apa soal fabilitas itu ya ya itu gitu deh oh ini yuk karena Kawifiya ulang tahun kita nyanyi bareng yuk buat Kawifiya yuk nyanyi bareng yuk teman-teman ini ada orang tua Kawifiya juga ya ada adiknya juga ya iya iya bye yuk nyanyi yuk teman-teman buka kamera buka video aku pimpin aja ya nyanyinya tapi nyanyi bareng gak apa-apa mesin gak sinkron gak apa-apa siap nyanyi aja oke yuk kita mulai ya buat Kawifiya happy birthday happy birthday happy birthday Kawifiya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you Yeay Happy birthday Terima kasih Angel Happy birthday Happy birthday Thank you for sharing Ya